dengarkan aku ya Paulus itu sebelum dia bertobat versi Kristen dia namanya Saulus nah ketika bernama Saulus dia kawin dia punya anak ketika dia beralih menjadi umat Kristen menjadi percaya Yesus baru dia selibat Pahok cerita dong bagaimana awal mula story dengan bubukur nah loh Rasul Paulus itu pernah punya istri ngat pasti punya karena dia Sanhedrin Yahudi kalau dia 130 tahun itu masih nikah ya jadi Ica ini bingung ya jadinya karena memang orang otten itu kan kebanyakan dia itu menerima saja doktrin atau dogma yang disampaikan oleh para pendeta-pendeta di gerejanya tetapi mereka tidak pernah mau membaca tentang kejadian yang asli yang sudah banyak dirumuskan dan sudah banyak dituliskan oleh orang-orang masa dahulu mereka nggak mau tahu yang penting dogmanya begitu ya sudah itu saja yang diterima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan rahasia Alif channel sahabat Iwan Villa semoga kita semua masih diberikan kesehatan masih diberikan imun yang kuat dan iman Islam Alhamdulillah Alhamdulillah segala puji bagi Allah Allah lah satu-satunya Tuhan Tuhan yang tidak ada gambarnya Tuhan yang tidak ada patungnya patungnya saja tidak ada apalagi titiknya woi Vensemyu ngomong dong sengkol dong gitu lalu bagaimana kalau ada Tuhan punya titik ya akhirnya upatnya kebingungan sahabat Iwan Villa seperti wajah Ica yang sedang Anda tonton ini jadi dia bingung menerima penyampaian dari si Yonatan Nandar dimana Yonatan Nandar mengatakan bahwa Paulus ketika belum menerima Yesus saat namanya masih Saulus dia itu pernah beristri tentang bagaimana video kepanjangan diskusi antara Yonatan Nandar dengan orang-orang Israel biasanya Yonatan Nandar itu kan memang dia itu diskusinya dengan orang Israel karena Yonatan Nandar ini pandai berbahasa berbahasa Israel tidak tahu Israel sekarang pakai bahasa apa ya bahasa Israel lah ya Anda sahabat Iwan Villa masih bisa tonton videonya dan masih ada ketika si orang Israel mengatakan bahwa si Saulus ini dulunya memang pernah menikah tetapi baik kita reaksen saja apa yang terjadi diantara perdiskusian antara Yonatan Nandar dengan Ica dan saya punya satu video menarik nanti di akhir episode dimana memang Paulus ini pernah menikah dan itu disampaikan oleh Ahok BTP atau Basuki Cahya Purnama eh mana ada cucu Paulus kata orang Kristen aduh enggak lu jangan fokus ke situ kalau Kristen ya wajar aku dengerin mereka itu ada di YouTube ku aku langsung ngobrol dengan cucunya Paulus Paulus tidak menikah sebelum eh kamu salah Paulus enggak Ica Paulus itu ndak nikah setelah menerima Yesus sebelum dia bertobat ia udah kawin eh aku jangan framing untuk kamu dosok loh framing loh aduh aku susah menjelaskannya ya gini Dengarkan saya rekam ya Paulus itu rekam 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 Paulus dengarkan baik-baik ya Paulus itu sebelum dia bertobat disebutnya Saulus katanya datanya katanya datanya banget Pak dulu itu aku ngobrol sama orang Yahudi coba lihat YouTube aku langsung orang di situ udah aku terjemahkan lihat Youtubenya bener ya akuan ini kesaksianku ngobrol dengan orang Yahudi dengarkan aku ya Paulus itu sebelum dia bertobat versi Kristen dia namanya Saulus nah ketika bernama Saulus dia kawin dia punya anak ketika dia beralih menjadi umat Kristen menjadi percaya Yesus baru dia selibat paham jadi dia tidak kawin itu setelah menerima Yesus sebagai Tuhan setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan berganti namanya Paulus nah ketika menjadi nama Paulus ini kamu preming itu banyak kenilai aduh preming aku ngobrol langsung sama orang Ibrani kok aku aku ngobrol langsung sama orang Yahudi kok gimana sih itu anak bang bang Manandar mungkin itu Yahudinya sih Billy kali bukan nih aku tunjukkan ya video aku ya sebentar mudah-mudahan gak dibenet ya sebentar eh video aku ah gimana sih orang di YouTube ada kok ntar ya kok Yahudi KW kali ini Cani orangnya Cain ibu-ibu coba lihat di Yonatan Nandar mungkin gini kali mungkin udah 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 jangan bukan mungkin itu data kamu terima atau tidak ya terserah kamu aku hanya menyampaikan data loh Yahudi KW tapi nggak mungkin Paulus itu menikah nggak mungkin aduh sih kamu tahu ahok enggak kamu tahu ahok enggak iya ahok yang ahok yang dipuja-puja oleh otter tahu dia bilang sendiri kalau Yesus itu kalau Paulus itu nggak kawin Paulus itu Paulus itu enggak kawin setelah dia jadi nama Paulus sebelumnya ketika dia masih memusuhi para murid Yesus kawin dia punya anak kapan ahok bilang ada buktinya nggak ada videonya viral kok ada katanya guys ada ada aku kan gini ya kalau data kalau misalnya kalau gini kalau keturunan nabi kalau keturunan nabi itu disebut syari-syayid atau syarifah itu ada ada namanya pencatatan rabi toh al-alawiyah al-alawiyin pencatatan misalnya habaib ini anaknya siapa anaknya siapa itu orang yang tidak sekarang aku tantang ya semua orang Kristen yang tidak menerima perkataanku debat sama aku nah sahabat waspillah itulah tadi apa yang disampaikan oleh Yonatan Nandar kepada si Ica ini Ica ini kayaknya memang orangnya itu kurang cerdas ya dan kurang menghormati bagaimana cara berdiskusi Yonatan Nandar itu ngomong pakai data kadang dia ngeluarin kita berbahasa Yunani kadang ngeluarin kita berbahasa Ibrani itu si Ica malah baca yang live chat dibawah dan dia menyampaikan isi live chatnya itu kan gimana ya etikanya kurang ya itulah salah satu contoh bagaimana opten ini ketika berdiskusi dan live chat yang dibawah itu dianggap sebagai dalil kebenaran dianggap kebenaran kalau ada orang yang komen oh itu aslinya begini Ica langsung menyampaikan itu bukan begitu ini live chat bunyinya seperti ini ya begitulah cara Ica itu berdiskusi dan dia memang mengakui sendiri bahwa SD saja dia tidak lulus itu artinya ya apa ya enggak perlu disimpulkan lah ya saya pikir sahabat wanvila sudah tahu maksud saya kemana entah normal entah enggak perlu dipertanyakan itu dan sahabat wanvila tentang btp atau ahok yang mengatakan bahwa paulus itu pernah menikah nah nah ini dia pernah hadir di channelnya Yusuf Manubulu nah kalau sudah hadir di channelnya Yusuf Manubulu ini sudah betulnya sudah clear ya karena memang itu tempatnya orang ya orang mehong menurut saya cuman disini si ahok ini sedang berdiskusi dengan kick andy atau andy siapa itu yang biasanya ada di Metro TV dia berdiskusi dengan itu gitu dengan kick andy dia menyampaikan bahwa kenapa dia harus menikah lagi karena dia meniru gayanya paulus yang paulus itu juga menikah nah seketika umat Kristen waktu itu gempar karena baru tahu kalau paulus itu menikah gitu ya nah itulah ajaran yang selalu disembunyikan oleh orang-orang oten gitu ya karena jangankan si paulus usnya sendiri itu juga menikah dan itu sudah dibahas di kupas tuntas oleh Google kosongnya Ustadz Kainama nah mari kita simak video yang disampaikan oleh si Pak Ahok atau BTP ini ini lebih penting nih pertanyaan Pak Ahok saya dulukan aja ini dari Yuli 0281 Pak Ahok cerita dong bagaimana awal mula story dengan Bupuput nah loh aduh panjang cerita dia kralifikasi lagi coba cerita dikit dikit aja dikit saya juga pengen tahu itu kebetulan ketika sudah harus putuskan cerai udah no choice ya saya Kristen Otodok jujur aja bagi saya perdikahan itu tidak ada perceraian tapi itu ketika orang memaksa saya untuk mematangi Kristen Otodok saya saya juga nggak berhati maka orang selalu pertanyaan begini orang sudah tanya orang Kristen ya Rasul Paulus itu kan di Alkitab kan seorang sendiri tidak ada istri ya sebenarnya dalam sejarah kalau ditanya Rasul Paulus itu pernah punya istrinya pasti punya karena dia Sanhedrin Yahudi kalau dia ada 30 tahun itu pasti nikah makanya ada tafsirah kenapa Yesus meninggal 33 setengah tahun kalau tidak dia sampai 40 dia pasti nikah jadi orang Yahudi itu ada kewajiban sebagai imam Menteri Pemimpin harus menikah jadi dengan tafsirah ini Rasul Paulus itu pernah nikah tetapi cerai dia kenapa Rasul Paulus cerai? tetapi cerai dia kenapa Rasul Paulus cerai? karena Rasul Paulus itu setelah dia seorang pemimpin Yahudi yang membenci ke Kristen yang memusuhi Kristen tiba-tiba berbalik jadi orang Kristen kira-kira gitu nah tentu istrinya yang menikmati sebagai istri seorang imam kemungkinan besar tidak terima imannya yang baru makanya Rasul Paulus bisa menulis di dalam 1 Korintus 7 ayat 12-15 jika ada seorang laki-laki atau perempuan di dalam ayat 13 yang tidak beriman mau hidup bersama kamu kamu tidak boleh cerai dengan dia tetapi di dalam ayat 15 di dalam 1 Korintus 7 ayat 15 tetapi jika yang tidak beriman itu he or she yang beriman itu pengen pisah dari kamu lepaskan dia nah inilah video yang kemudian menjadi viral dan dipertanyakan oleh banyak umat Kristen pada kala itu pada masa itu dan akhirnya banyak dari mereka yang akhirnya tersadar kemudian banyak sekali yang mu'alaf gitu kenapa? ya karena memang mereka selama ini menganggap bahwa Oten itu adalah kebenaran begitu mereka tahu banyak yang mengungkap tentang bagaimana masa lalu punggawa-punggawanya si Oten ini bagaimana si Paulusnya bagaimana dengan rosul-rosul yang lainnya katanya begitu ya menurut agama Oten ini akhirnya mereka menjadi tahu banyak tahu dan mereka sadar kalau selama ini mereka berangkat ke tempat peribadatannya itu hanya untuk dikelabui melawak, melawak, melawak terus sudah begitu membayar perpuluhan 10% dari total penghasilannya bayangkan kalau anda yang kaya raya punya penghasilan 1 miliar 1 bulan berarti yang harus anda sumbangkan itu sebesar 100 juta itu tapi kalau anda jujur kalau nggak jujur ya saya yakin anda juga ngasih angka 10% atau 100 juta itu angka yang sangat besar pasti anda keberatan itu MU, MU kemana siarah hidup atau mungkin angkanya anda manipulasi oh pendapatan saya sebetulnya 150 juta jadi anda cuma ngasih 15 juta ke gereja mungkin saya bilang mungkin oke lah sahabat demikianlah kebenaran yang dapat kami ungkap kali ini wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih